Pasukan Pertahanan Israel mengklaim telah melakukan serangan terhadap empat pasukan Hezbollah di Lebanon Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Serangan tersebut menandai ke sembilan penargetan sel-sel teror yang melakukan serangan rudal baru pada minggu 22 Oktober 2023. Pihak IDF atau Pasukan Pertahanan Israel menyebut salah satu selnya yang berada di kawasan Gunung Dov berencana meluncurkan roket. Lalu sel lain di dekat kota Matat di utara berencana meluncurkan rudal anti-tank. Kemudian sel ketiga diserang oleh drone IDF di sepanjang perbatasan dan menghancurkan persenjataan yang dimiliki oleh para operator. Lanjut pihak IDF juga menyatakan pasukan rudal keempat turut diserang di dekat komunitas utara Suomi. Ada pun serangan di dekat Suomi menandai sel Hezbollah ke sembilan yang diserang pasukan IDF dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 14 komunitas lainnya yang berada di dekat perbatasan Lebanon. Pihaknya melakukan evakuasi di tengah serangan roket dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh kelompok Hezbollah dan vaksi sekutu Palestina selama dua minggu terakhir. Ada pun otoritas manajemen darurat nasional atau NEMA di kementerian tersebut mengatakan para warga akan dibawa ke Wisma yang didanai oleh negara. Sebagai informasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada minggu 22 Oktober sempat memperingatkan Hezbollah turut beresiko menerima kenyataan pahit yang dibuatnya sendiri. Yakni menurut Benjamin, Hezbollah akan menelan kenyataan pahit tersebut apabila memutuskan terlibat dalam perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Dengan adanya potensi serangan perang kedua itu, Amerika Serikat sebagai negara sekutu turut memberikan bantuan peralatan senjata canggih ke Israel. Mengingat kekuatan Hezbollah lebih tangguh daripada Hamas. Menurut lembaga kajian Center for Strategic and International Studies, kelompok bersenjata lengkap yang didukung Iran itu diperkirakan memiliki 130 ribu roket dan rudal. Sebagian besar persenjataan mereka ialah roket-roket artileri berukuran kecil dan tidak terarah yang dapat dibawa oleh manusia. Namun senjata mereka juga mencakup rudal anti-pesawat dan anti-kapal. Disebutkan Hezbollah juga memiliki peluru kendali yang mampu menyerang jauh di dalam wilayah Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.